200 yang gede itu loh yang berat banget ya pakai HP iPhone 6s Halo guys bersama Anggi disini hari ini temanya cuma bersama Anggi doang ya nggak sama keluarga karena Anggi mau ngasih review atau unboxing dikasih kado sama suami kamera baru ayo kamera apa yang dikasih wuuu gue liatin ya 1 2 3 guys nih kado nya dikasih suami Sony RX100 nomor 4 Cybershop dia yang kecil ya kan buat para vlogger pasti udah tahu tentang kamera ini ya antara Sony sama ke Canon kalau nggak salah ya yang kecil ke Canon juga ada tapi karena dipilih tentang memilih dan memilih terus aku sendiri sih sekarang pakainya ngevlognya pakai Nikon D3200 yang gede itu loh yang berat banget ya terus selama ini juga ngevlognya juga pakai HP iPhone 6s kualitasnya sih bagus cuma akan em kalau apa itu dibawa jalan-jalan kurang enak gitu loh kalau nggak salah kan em hasilnya kurang memuaskan gitu akhirnya merengek dan merengek dikasih kado sama suami ini bukan itu aja yang dikasih kado guys nanti gue liatin ya apa aja yang dikasih dikasih komplit buat ngevlog oke sekarang mau nanti nanti gue kasih tahu ya pakai ini nanti kita liatin reviewnya gimana nanti milimin gimana gue ini ngevlog dikasih sama suami juga tapi nggak ku unbox atau nggak ku review kebanyakan nanti ya terus oke jadi sekarang cuma unboxingnya ini doang ya kameranya ini doang oke teman-teman sebelumnya kalian bakal berkomen tahu nggak Anggi tentang kamera nggak tahu sama sekali ya ini aja cuma baca-baca di Google dia suami juga yang bacain di Google ya review reviewnya mana yang bagus buat ngevlog antara Sony sama Canon terus karena suami bercinta Sony bercinta produk Jepang jadi Canon juga ya Jepang cuma karena kita juga dulu punya Canon terus ini mencoba gitu loh mencoba yang Sony terus ternyata Sony itu lebih banyak eh katanya suami sih katanya suami gue juga nggak tahu banyak eh apa itu buat-buat buat bisa buat ditelepon lah buat apa itu langsung ditransfer ke ada VV nya lagi gitu terus fokusnya katanya juga bagus lagi kurang tahu ya menurutku aku kurang tahu makanya mau nyoba ini gimana Sony ini pasti yang yang suka ngevlog juga yang pakai Canon juga hasilnya pasti mantep banget ya semua kamera itu sekarang bagus-bagus semua Oke bukain ini pengorokan sakit ya guys baterai kayak gini USB ya ini ini buat kabel buat apa itu nyucupin baterainya juga buat di komputer terus ini juga udah dikasih kayak gini-gini tuh kecil oke guys kedusnya sih isinya tete mengek kayak gini liatin aja pasti semua isi sama aja yang paling penting adalah haleluya ya guys oke nggak berat tuh guys nggak berat banget daripada pakai yang Canon gede itu HP-nya sebetulnya sebetulnya sih ya beratan ini cuma apa itu hasilnya bagusan ini kalau nggak salah ya kayak kalau nggak salah iPhone yang baru juga hasilnya juga mantep-mantep banget ya cuma lebih enak pakai kamera tuh dikocok-kocok-kocok-kocok tuh bagus juga oke kita lihatin gimana sih itunya sistemnya karena yang yang gue mau itu ya sistem flip karena semua para vlogger pasti maunya yang pakai sistem flip nggak enak kalau pakai nggak ada sistem flip masa kayak ini yang yang Nikon yang pakai kameranya di belakang jadi aku nggak bisa melihat diriku sendiri jadi harus melihatnya nanti terus kalau yang ini kan kalau para vlogger pasti tahu harus pakai sistem flip karena kalau milimin harus melihat diri sendiri fokusnya kan ke set kita gitu terus sistemnya bagus guys tuh sayang cuma kayak gini doang ya tuh kayak gini doang cuman bisa ke atas doang oke zoomnya nggak ngerti gue ada yang tahu nggak sih ini zoom-zoomnya lensnya Hai Tuhan F apa namanya 1,8 sampai 2,8 Oh ya sebentar ya ini gue bacain ya di sini di sini ya tertera apa aja yang Canon ini bisa membuat oke katanya dia 20,1 megapiksel wah mantap tuh oke terus katanya 24-70 mililiter atau F fokusnya 1,8 sampai 2,8 built-in apa itu EFV nggak ngerti jangan ditanya ya suh HVR 40 kali super slow motion Oh ada slow motion kayak gitu wah kayak gitu ya ternyata juga ada slow motion menunya di sini 180 derajat tiltable LCD ya ini maksudnya ya ini loh kayak gini di flip di flip Oke now kita nyoba nyalain ya di sini kalian lihatin ya di sini menu-menunya ada automatic buat foto P panorama ASM MR HVR terus ini ternyata ini juga ada buat panorama guys di sini buat moto panorama kayak yang di iPhone juga ya di iPhone kan juga bisa fotoin panorama itu ya dimana kayaknya semua HP nggak bisa sekarang jaman sekarang oke sekarang kita sih yang paling penting tuh ya ngeliatin yang buat video buat milimin karena ini kamera untuk nge-vlog makanya maunya itu sayang banget ya ininya bukan touch screen bukan touch screen jadinya ini ya semuanya itu menunya itu harus pakai bunderan ini pakai bunderan aduh dikasih kado kok malah nggak enggak apa tuh masih aja bergeluh Oke guys ini sebetulnya sih seneng gitu ya dikasih kado harusnya seneng Terima kasih suamiku udah dikasih kado gitu oke sekarang kita nyalain gimana sih oke aku lihatnya ini ya on and off tulisannya di atas kalau ada yang nggak bisa nyalain tuh tulisannya di sini tulisannya di sini ya on and off langsung buka kayak gini ya tuh langsung buka terus bisa lihat nggak kalian tuh jadi kelihatannya ini lampu vlog lampu YouTube vlog kelihatan tuh kelihatannya nah hasilnya gimana sih hasilnya ini gampang banget ya dipegangin kayak gini pegangin aja kayak gini tuh hasilnya juga memuaskan banget loh guys cerah tuh lihatin-lihatin diri sendiri hasilnya cerah banget terus di sini ada juga buat lampunya kalau buat lampunya di klik aja di sini gitu lihatin tuh di klik susah juga ya kecil banget ya tangannya harus kecil kalau orang ini buat lampu terus ini buah ini findernya tuh di sini finder view tuh kelihatan kan komplit kecil komplit semuanya bagus juga ya bagus banget loh kelihatan bagus oke karena kita kan bos film nggak butuh ini ya ini nggak butuh ini juga nggak butuh langsung nutup loh kalau findernya ditutup langsung otomatik nutup pinter pinter ternyata kameranya pinter ya kita lihat tes lagi findernya kita buka nyala nggak 123 oke nyala sendiri guys jadi nggak usah kandungin on and off oke sekarang finalnya gue tutup mati nggak nutup lagi terus banget juga bisa buat 4k pasti yang udah tahu tentang kamera itu apa sih 4k kalau nggak salah resolusinya bagus banget terus tapi harus gitu kalau di upload di V apa itu di komputer harus juga punya program yang bisa menyangkut 4k karena kalau nggak punya program yang nggak kuat sama 4k sama aja nggak bisa sama aja cuma bisanya yang eh 1920 dikali kalau nggak salah 1080p itu doangnya resolusinya yang maksimum aku selama ini ngevlognya sekarang ngeditnya pakai Filmora sama pakai e-movie pertama aku edit semua di Filmora abis itu aku taruh di e-movie karena ada beberapa yang aku suka di e-movie terus ada juga beberapa yang aku suka di Filmora jadi aku gabung makanya kalau ngedit gue itu selama satu hari satu video nggak cepet banget kadang itu dua hari memakan waktu ya buat ngedit video jadi tahu banget ya orangnya ngevlog itu itu pasti banyak banget kerjaan di kiranya ngevlog itu gampang jangan salah jangan salah bikin filmnya sih gampang ngeditnya yang lama ya tapi selama ini bersyukur masih seneng sih makanya suka ngeditnya terus juga aku suka apa itu namanya cari-cari bahan-bahan yang baru buat ngedit ke apa gitu efek-efek yang barulah terus diatin di YouTube yang para youtuber yang lain Oh ini bagus juga buat di video gua taruh ya efeknya gitu terus nyariin itu efek apa sih karena belajar semuanya karena nggak tahu ya gue bukan vlogger ya udah lama banget bukan aku adalah vlogger pemula jadi semuanya itu belajar dari Nu semuanya itu harus tahu dari liatin YouTube YouTube apa itu namanya tutorial tutorial gitu semuanya aku bacain ya oke balik lagi ke kamera eh capek juga ya ngobrol terus sama suami bukan aja dibeliin kamera juga dibeliin ini Joby pasti sudah ada yang tahu ini apa sih tripod tripod ya kayak gitu kayak Gorilla pot namanya Gorilla pot kenapa sih kok Gorilla karena bisa dicangkut-cangkut dimana-mana gitu loh bisa ditaruhin di sini ke apa gitu kalau nggak salah kayak gini tuh nggak jatuh kalau nggak salah bisa di taruh di pohon terus bisa milimin HP itu nggak jatuh terus ini khusus buat kamera yang kecil bukan buat kamera yang gede kayak Nikon ini ya terus ini juga bagus kayak gini terus ini juga bagus lo buat HP buat telepon di sini dikasih standarnya yang buat telepon itu terus dipegangin bagus juga biar stabilasornya biar nggak bergetaran gitu loh tuh ini dikasih sama suami terus dikasih juga buat ini spesial mountain kayak gini namanya uu uurik uurik ya uurik terus juga dikasih wah banyak banget dikasih gue ya dikasih wala-wala tasnya tas kecil kayak gini buat kamera ini ditaruh di tas gitu terus juga dibeliin juga tas spesial tasnya kayak gini kelihatan nggak sih tasnya ini kayak gini tapi karena kegedean karena aku semuanya pakai mountain kayak gini dibeliin ini dibeliin juga ekstra baterai sama ekstra SD card mana tahu kalau para vlogger tuh kan banyak nge-vlog jadinya dibutuhkan ekstra dua-dua ini tuh bisa disimpen di sini bagus oke guys sekarang gue mountain dulu ya ini gue mountain ini biar apa itu namanya biar ini gua tahan lama gitu loh biar kuat gampang banget taruh aja sini ini salah tuh bagus banget ini ternyata suami pinter juga nge-nya kalau nggak salah dia beli di aliexpress kali ketahuan deh kayak gini enggak kali ya ketahuan sembamannya suka di aliexpress tuh kan gampang di mountain dan di sini tuh kan biar tambah lebih gampang cepat dipasang sekali sudah tuh terus disini kan baterainya baterainya lewat bolongan lewat bolongan sini pinter ya terus ini di mountain kayak gini deh ditaruh di kamera sini guys puter-puter-puter kalau nggak ada yang punya ini juga nggak apa-apa kalau nggak salah juga nge-vlog pakai tangan juga lumayan bisa tuh ininya kayak gini loh tuh bisa bergetar-getar juga tuh jolinya makanya nggak jatuh kan percobaan kalau jatuh anjur hatiku tuh kayak gini jadinya oke terus kayaknya gampang banget bikinin tuh kan tuh dimana-mana bisa terus kalau memasakkan pada yang memasak-masak kayak gini juga bisa tuh guys bagus kan sekarang mau kita coba ini kamera gue vlog percobaan gimana hasilnya ya hai guys ini mau coba pakai yang kamera baru ya gimana hasilnya tuh lihatin kan tadi tahu perbedaan video yang sebelumnya pakai yang Nikon terus sekarang pakai yang Sony dikasih baru gue lihatin ya tuh dimanas apa aja sih buat nge-vlog gue lampu gede tuh lampunya nyala jadi kelihatan banget ya terus juga punya tuh sambil jalan-jalan bagus ya tuh lampu kecil tuh kan kamera yang gue pakai yang ini selama ini pakai yang mbak ini tuh kan makanya tau sendiri kan berat banget ya pakai ini tuh berat Oke guys gimana menurut kalian hasilnya ini juga mikrofonnya yang built-in atau termasuk apa itu dipasang langsung dari Sony ini mikrofonnya Sony sendiri gimana hasilnya menurut kalian bagus enggak enggak sih enggak ada lampu sama sekali buat membantu buat nge-vlog kalian tahu sendiri gimana cuma lampu ini doang lampu di meja makannya nyala ya tuh fokusnya bagus enggak ya maju-maju-maju-maju dicoba puter-puter ini juga pake joby tuh pusing gue pusing ini pakai joby pakai tangan itu dipegangin bagus enggak yuk kita muter muter jangan mumet ya jangan pusing guys gimana menurut kalian bagus enggak oke guys selesai sudah buat vlog review unboxing hari ini ya jangan lupa ini gue sambil jalan-jalan buat ngeliatin hasilnya jangan lupa di like di subscribe bunyi in loncengnya di komen semuanya gratis ya biar enggak ketinggalan video-video terbaru kita kalau ada kalian mau request video kirim aja di comments kalau enggak dikirim ke lewat email di apa namanya di Google gue ada email email alamat email atau Instagram Instagram gue bisa kalian mintain request atau Facebook juga bisa minta request video-video apa kalian yang mau dari keluarga kita kita cobain permintaan kalian bakar kita turutin terima kasih guys bye